Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pengelolaan sampah yang tuntas dari hulu sampai ke hilir. Saat ini pengelolaan sampah di Jawa Barat hanya sebatas pembuangan dan belum dilakukan pengelolaan. Sampah bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan krusial ke depannya. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdul Latif mendorong pengelolaan sampah yang tuntas dari hulu sampai ke hilir. Tetep menilai pengelolaan sampah di Jawa Barat saat ini hanya sebatas pembuangan dan belum dilakukan pengelolaan. Tetep menambahkan sampah bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang krusial ke depan. Dari sisi lahan, pembuangan misalnya setelah sebelumnya menggunakan lahan seluas 21 hektare di TPA Sarimukti, kini ditambah 18,4 hektare dan ke depannya akan terus memakan lahan bila tidak dilakukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tuntas dari hulu sampai ke hilir. Bukan hanya membuat tempat pembuangan, kemudian dibuang saja. Bukan pengelolaan gitu ya, tapi itu hanya pembuangan gitu. Sehingga nanti konsekuensinya harus nambah lahan. Dan terbukti sekarang 5 atau 10 tahun harus sudah nambah lahannya. Kalau kemarin lahannya 21, nah sekarang nambahnya 18 hektare. Nanti ke depan setelah 5 tahun harus nambah lagi gitu. Seberapa luas lagi lahan yang dibutuhkan kalau polanya seperti hari ini. Kedepan, Tete pun berharap pengelolaan sampah di Jawa Barat menggunakan penerapan teknologi sehingga pengelolaan sampah di Jawa Barat bisa lebih efektif. Humas DPD Provinsi, Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.